Menangnya apa? Tahu kau kenapa kita sampai-sampai di sini harusnya menang? Tahu kau tugasnya polisi menangnya apa? Memeriksa identitas. Identitas? Identitas mau apa? Tidak dibuat di situ meneriksa KCT. Identitas. Polisi artis Aibda Menang Parlindungan Ambarita dimutasi ke bagian Humas Polda Metro Jaya oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Polfadil Imran. Diketahui nama Aibda Ambarita belakangan ini menjadi sorotan setelah videonya memeriksa paksa handphone warga viral di media sosial. Video tersebut diugah ulang oleh salah satu akun Twitter. Dalam video itu, Aibda Ambarita bersama anggota lainnya tengah memeriksa ponsel salah seorang warga yang terkena razia patroli malam. Namun warga tersebut menolak karena merupakan rana privasinya. Aibda Ambarita mengaku pemeriksaan ponsel warga merupakan wewenang pori yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini pun menuai pro dan kontra lantaran pemeriksaan paksa ponsel dinilai tindakan sewenang-wenang. Sementara mutasi terhadap Aibda Ambarita berdasarkan surat telegram bernomor ST-458-10-CAP-2021 tertanggal 18 Oktober 2021 kemarin. Ada pun surat itu ditanda tangani Karo SDMK Polda Metro Jaya Kombes Putra Narendra. Ketika dikonfirmasi Kabak Penum Divisi Humas Pori, Kombes Ahmad Ramadan membenarkan adanya telegram tersebut. Namun tidak diketahui alasan terkait mutasi jabatan terhadap Aibda Ambarita tersebut. Termasuk apakah ada keterkaitan mutasi ini dengan kasus viral pemeriksaan paksa ponsel warga. Dalam telegram itu, Aibda Monang Parlindungan Ambarita sebelumnya menjabat banit 51 unit Dalmas Sat Sabraha Pores, Jakarta Timur. Dia kini dimutasi sebagai bintara bidang humas Polda Metro Jaya. Sebagai informasi, nama Aibda Ambarita biasa dikenal di acara televisi maupun konten media sosial di Youtube. Dia membuat konten terkait kegiatan patroli malam dengan jumlah viewers mencapai jutaan. Di televisi dan Youtube dia memiliki acara berjudul Tim Raimas Backbone. Sikapnya yang tegas dan lucu membuat Aibda Ambarita semakin populer. Selain Aibda Ambarita, Kapolda Metro Jaya juga melakukan mutasi polisi arti Aib to Jakarya atau biasa dikenal Jack Lee Coppers. Dia juga kini dimutasi sebagai bintara bidang humas Polda Metro Jaya. Sebelumnya, lembaga studi dan advokasi masyarakat meminta kepolisian secara konsisten memastikan penghormatan dan perlindungan hak atas privasi dalam seluruh kerja-kerja polisi, termasuk dalam segala jenis tindakan upaya paksa. Direktur Esekutif El Sam Wahyu Zafar dalam keterangan tertulis pada Senin 18 Oktober 2021 mengatakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan adalah akses ilegal terhadap sistem elektronik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak. Artinya, kata dia, setiap perbuatan mengakses sistem elektronik yang berada di bawah penguasaan orang lain secara sengaja dan tanpa hak merupakan tindak bidana. Ia mempertanyakan apakah polisi memiliki hak untuk mengakses sistem elektronik seseorang dalam suatu tindakan penggeledahan? Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!